Kalau aku tahu kau tak akan melalui Sedangkan saja ku merasa bahagia Semalam ketahan, tahan semalam Memelang baru, mampu ketahan Saya cinta, cuma semalam Ini kau tak akan melalui Semalam ketahan, tahan semalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video selanjutnya Jadi seperti biasa ya Di video kali ini kita bakal bikin konten review motor lagi Motor yang ada di depan saya yaitu Big Cargo 1690 Ini pasang-pasang user Big Cargo Mungkin kalian bisa dapetin motor ini sebagai inspirasi motivan kalian Dan kalian tonton aja videonya sampai habis Nanti kita bakal sebutin par-par apa aja yang dipasang pada motor ini Baik dari C-Pack, Dillian, dan lain-lainnya Jadi buat teman-teman bakal saja video kami Oke? Terima kasih oke jadi ini dia motor yang yang bakal kita review kali ini yaitu bitcarbo tahun 2008 spak borbawa dan teman-teman semua yang user bitcarbo mungkin kalian mau jadikan konsep motor ini sebagai panutan modifan kalian ya kalian tonton aja video ini sampai habis nah sekarang kita bakal mulai review dari bagian atas dulu untuk pengereman master rem masih menggunakan yang standar cuman untuk tangkanya ini udah diganti menggunakan rcb dan jadi lebih enak juga sih untuk pemakaian dan untuk grip gas grip gas disini juga menggunakan rcb lalu untuk setang kayaknya masih masih udah dipotong sih kayaknya cuman gak terlalu pendek gitu lalu di bagian ini udah dikasih kaca film juga dan untuk bagian kopit itu aja sih untuk kebagian bawah ini warnanya biru candy untuk bagian bodinya buat teman-teman yang nanya ini warnanya biru candy dan disini ada stiker cial di Indonesia juga ini mungkin dari dapat dari kenal potnya kebetulan kenal potnya menggunakan cialdi lalu untuk bagian lampu ini udah di scotlet semua biar ala-ala motor road race gitu dan disini ada stripping ini gak tau gue stripping apa ini stripping oli cuman entah punya bitfi atau bitcarbo gue gak tau spakbor dan lanjut ke kaki-kaki untuk shock packer ini udah pasti udah di rebond lalu ke pelek pelek masih standar cuman udah di repaint warna berikutnya bronce bronce gitu lalu untuk ban dibalut sama ban irc fasti pro ukuran 90 80 per 14 dan kepiringan ini menggunakan piringan ktc ukuran 260 mili lalu disini juga ada gearbox variasi ini kalau untuk piringan gak salah harganya sekitar 600an lebih dan untuk gearbox variasi ini harganya sekitar 80 ribuan sekarang kita bakal sebutin harga yang gue tau aja dan untuk selang rem ini menggunakan TDR racing harganya sekitar 150an gearbox kaliper ini masih menggunakan bawaan standar dan ini kita lanjut tadi ini untuk kali gas ini udah diganti menggunakan yang variasi lalu kita lanjut ke bagian sini untuk jog jog ini udah dipapas dan diganti sarungnya juga pakai yang kasar gitu biar kayak motor-motor rodes gitu dan ini udah dikasih gampus juga jadi agak sedikit naik gitu biar posisi si pembalap tuh jadi lebih nyaman gitu dan untuk warna bodi samping sama-sama yang di depan itu masih biru candy juga dan dikasih stripping oh iya buat teman-teman yang tau mungkin yang pengen niru juga kebetulan saya gak tau ini stripping apa mungkin kalian teman-teman yang tau bisa sebutin di komen atau gimana gitu jadi teman-teman yang lain kalau yang pengen beli stripping ini bisa tau juga gitu mau beli stripping apa dan untuk bagian belakang kaki-laki untuk shock breaker ini menggunakan shock breaker unflare ini gak tau gue kliknya aktif apa enggak coba kita cek oke ya enggak sih misalnya enggak mentok mentok lalu ke bagian belakang kaki-kaki velek ini udah di depend juga bronze juga sama depan belakang dan untuk ban ban ini menggunakan GRC pasti pro ukuran 90 per 80 lalu ke bagian knallport knallport ini menggunakan CLD eee C7 ini inlet buat inletnya gue gak tau sih cuman ini kayaknya buat 130 keatas dan ini udah dilobongin juga biasanya kalau motor-motor balap itu sengaja sih ini dilobongin agar ngetopin ininya mudah gitu buat ngidupin motor dan ini udah dipasangin post-step juga buat posisi dudukan pentalamnya untuk kepala busi udah diganti juga menggunakan KDC kalau gak salah ini harganya sekitar Rp40.000an post-step ini harganya sekitar Rp100.000an dan kelabot ini sekitar Rp900.000an lalu untuk jog ini harganya kalau mau di jog kayak gini sekitar Rp130.000an dan ini udah diganti juga sedangkan menggunakan variasi lalu disini ada kayak buat bc gitu jadi biar gak naik ke karbu gitu dan ini udah dikasih buat stainless gold juga ya paling itu aja sih untuk pampiran luar untuk spek motor ini speknya 130 standar untuk bagian mesin eh klapnya itu udah diganti menggunakan BRT lalu karbu ini menggunakan TK Racing ukuran 28 dan ini inteknya juga udah diganti setelan kitnya menggunakan D Pro lalu untuk block block juga udah diganti menggunakan BRT cuman tulisannya agak keliatan dan untuk diameter piston itu diameternya ukuran 54,5 pas laba 130 standar lalu untuk cam noken as itu menggunakan BRT piston menggunakan BRT juga dan selang ini juga udah diganti menggunakan yang variasi menggunakan rumah racing tuh seperti yang kalian lihat lalu untuk spek kiriannya untuk bagian pulih depan ini menggunakan kemiringan 13,5 seperti biasanya depan belakang dan roller menggunakan 7 gram lata KTC lalu perperan semua menggunakan KTC terganda dan perkecil 1500 KTC dan untuk kampas ganda ini menggunakan Daytona dan plus mangkok udah dikartel juga biar lebih megang gitu sama kampasnya ya paling itu aja sih dan sekarang kita bakal coba cek store eh dan sekarang kita bakal coba cek sound dengerin suara motor ini sekarang kita bakal coba cek sound coba cek Oke mungkin itu tadi Cekson dari motor bit ini Dan untuk test rate kayaknya gak ngemungkinin Kita test rate disini berhubung kita bikin Konten di area komplek juga Jadi mungkin next time kita bakal coba Bikin part 2 nya untuk Motor ini Dan mungkin segitu dulu Review motor bitcarbo 130 road race ini Jadi buat teman-teman semua Yang pengen tanya-tanya lebih lanjut Tentang motor ini kalian bisa komen aja Di kolom komentar youtube gue atau Juga bisa langsung Cek owner nya nanti gue tempelin TikTok sama instagram nya Oke segitu dulu Dan sekali lagi gue ingetin bantu support channel gue Biasa lagi agar gue lebih semangat Bikin video-video Seputar otomotif Kedepannya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!